Hai semua apa kabar kembali lagi dengan saya sahananta jadi di vlogku kali ini aku tuh mau membahas tentang tanda awal kehamilan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya bagi kalian yang sedang menanti kehamilan atau kalian yang lagi program hamil pasti menjelang menstruasi kalian tuh pasti bertanya-tanya ini tuh kira-kira gejala hamil nggak ya atau mungkin ini tuh cuma sindrom PMS soalnya sindrom PMS dengan tanda awal kehamilan tuh bener-bener hampir mirip dan aku sendiri pun aku tuh sangat susah membedakan antara sindrom PMS dan tanda awal kehamilan jadi sebelum aku telat had tanda awal kehamilan yang aku rasain adalah kram perut yang hampir sama dengan kayak waktu kalian mau PMS nah itu tuh kram ringan di bagian bawah perut dan sampai kadang sampai ke punggung dan itu rasanya tuh divagina kutuh hampir kayak apa ya kayak mau keluar tapi enggak keluar-keluar gitu terus ada keputihan juga waktu itu keputihan tapi keputihannya tuh warnanya tuh gimana ya agak keruh-keruh gimana gitu agak keruh dan tebal aku pikir itu juga mau periode mau menstruasi kan sampai akhirnya aku telat Hai beberapa hari telat head tapi menstruasinya juga enggak kunjung tiba akhirnya aku tespek dan akhirnya positif selanjutnya adalah aku jadi sering mengantuk dan lelah itu rasanya tuh gampang banget ngantuk dan gampang banget lelah yang biasanya tuh maghrib aku tukar tidur itu maghrib aku udah tidur pokoknya tuh sangat lelap banget gampang banget menghantuk sedih sedikit ngantuk sedih sedikit capek jadi bekerja berat sedikit rasa itu sudah capek banget jadi rasanya badan tuh pengennya tuh bermalas kelasan cuma di tempat tidur bangun makan lalu tidur lagi kayak gitu aja pokoknya dan aku pikir itu juga sindrom PMS soalnya kadang kalau lagi PMS juga bisa saja ngantuk ya tapi itu ngantuknya tuh lebih berat daripada waktu mau menstruasi selanjutnya adalah mood swing emosiku itu jadinya tuh enggak stabil gampang mat jadi waktu itu rasanya tuh pengen marah banget ya jadi emosi tuh enggak stabil kayak bad mood gitu sedikit ingin marah kadang sedikit ingin nangis pokoknya tuh aduh enggak enak gitu rasanya itu gampang emosi gampang marah gampang nangis gampang aduh pokoknya tuh bad mood kayak gitu selanjutnya sering buang air kecil dan bolak-balik ke kamar mandi dan selanjutnya tuh gampang banget namanya buang air kecil jadi yang sebentar-sebentar kamar mandi sudah ke kamar mandi nanti 10 menit kemudian balik lagi ke kamar mandi waktu pengen tipis terus harusnya bisa nanti pis dan pipisnya itu bukan anyang-anyangan ya pipisnya tuh banyak-banyak apalagi kalau dikasih minum sedikit itu rasanya tuh sudah pengen tipis lagi sampai capek pokoknya capek bulak-balik bulak-balik ke kamar mandi cuma kalau pengen tipis ayu darah lebih lunak dan membesar gampang nyeri gampang sakit kayak gitu jadi kalau kesenggol itu sudah sakit apalagi terlebih tuh puting susunya kalau kesenggol tuh bener-bener sakit banget ya lalu airola bagian airola tuh makin gelap gitu makin gelap makin coklat gelap dan mungkin itu pengaruh dari hormon estrogen jadi hormon estrogen tuh makin naik jadi pengaruhnya payudara tuh kalau dipegang tuh makin sakit makin lunak makin aduh pokoknya tuh rasanya tuh nggak enak aja tuh jadi makin besar keluar bercak darah yaitu keluar flek darah nah bercak darah ini sebagian orang itu mengalami kalau waktu mau apa namanya mau hamil itu biasanya tuh 1-2 minggu setelah ovulasi biasanya tuh 2-7 hari sebelum height atau mungkin mendekir pas jadwal height itu akan keluar spotting yaitu bercak darah tapi itu cuma beberapa jam aja atau cuma 1-3 hari aja itu biasanya kalau mereka ada yang mengalami seperti itu tapi waktu pengalamanku sendiri aku tuh nggak ada keluar becak darah sama sekali nggak ada keluar flek cuma telah height aja beberapa hari dan di taspek positif jadi nggak ada flek-flek sama sekali itu pengalamanku tapi emang ada sebagian orang yang mengalami flek saat sebelum hamil lagi yang mengalami flek itu diakibatkan karena darah implantasi jadi saat si embryo itu apa namanya di dinding rahim dia itu menempel di dinding rahim dia itu mengakibatkan keluarnya bercak darah itu selanjutnya tanda kehamilan yang lainnya aku tuh jadi sering pusing jadi setiap bangun pagi itu rasanya pusing banget dan itu rasanya kayak buk kalau aku lagi men itu ya beda banget pusingnya waktu pusingnya waktu mau men dan waktu mau hamil kalau lagi mendekati menstruasi itu pusingnya tuh kepala tuh kayak dipukul in orang sekampung jadi itu sakit banget teng-teng-teng-teng tapi kalau waktu menjelang mau height mau emasnya mau hamil itu pusingnya tuh beda itu kayak pusing gimana ya pusing kayak apa ya pokoknya tuh pusing banget bukannya sakit ya pusing kayak muter-muter kayak gitu kepala kalau dibuat jalan atau kalau dibuat bangun waktu pagi hari rasanya tuh seperti itu jadi beda banget rasa pusingnya waktu mau head dan waktu mau hamil dan selanjutnya adalah aku tuh sering kembung nah sering kembung sering masuk angin jadi bawaannya tuh pengen apa ya pengen keroan pengen Aduh pokoknya tuh pengen pakai fresh care pengen pakai minyak kayu putih soalnya itu bawaannya tuh pengen Aduh mual gitu masuk angin rasanya tuh mual pengen ma'am gitu kan tapi tuh waktu makan tuh dimulit itu rasanya tuh kayak logam jadi nafsu makan itu meningkat tapi juga mual gitu gimana ya pengen makan tapi kalau mau makan itu rasanya Aduh jadi mual itu mungkin jadi kayak dipikiran tuh bayangin tuh makanan yang enak-enak mungkin pengaruh dari dari nggak enak di mulut yang rasa logam tadi ya jadi di bawahnya tuh pengen bayangin makanan yang enak-enak terus tapi saat sudah makan itu rasanya tuh sudah di perut itu sudah penuh jadi mual gitu ya seperti itu pengalamanku waktu aku tuh menjelang mau hamil sebelum telat height jadi tuh ya sebenarnya tuh hampir-hampir mirip dengan sindrom pramestruasi tapi bedanya disini tuh sebenarnya tuh aku sendiri juga enggak terlalu bisa membedakan antara sindrom PMS dan waktu mau head kecuali sudah telat head soalnya head aku kan biasanya 28 hari sekali BC kalau sudah telat sehari dua hari itu kemungkinan memang hamil apalagi aku mengalami gejala-gejala yang aku sebutin tadi terima kasih yang sudah menonton vlog aku bagi yang mendampakan kehamilan mendampakan ngomongan semoga segera dikarunai anak dan sampai jumpa di vlog selanjutnya see you